Intro Hai semuanya Assalamualaikum Kembali lagi ya di channel aku Ira MS Nah video kali ini aku mau share lagi Kegiatanku ke teman-teman Ini diawali pagi hari ya teman-teman Aku tuh mau bikin nasi goreng Sebenernya aku tuh udah bangun Dari setelah subuh jam 5 gitu Terus aku bangun Cuma buat masak nasi dan cuci piring Sisaan semalam ya teman-teman Terus aku balik lagi ke kamar Untuk nungguin si nasinya mateng Halah hasil aku tuh Keluar kamar lagi jam setengah 7 Buat masak nasi goreng Nah ini tuh nasi gorengnya Aku kehabisan topping ya teman-teman Basu yang aku beli pas belanja Bulanan kemarin itu udah habis Jadi aku cuma pakai telur Dan aku tambahin sayur sawi putih aja Supaya lebih banyak gitu ya teman-teman Nggak polos-polos banget Itu juga tadi aku tambahin dengan cabai rawit Tiga buah aja Karena aku sekarang jujur Nggak kuat lagi makan yang pedes-pedes ya teman-teman Oh ya di dubbing kali ini Aku tuh ditemenin sama suara hujan ya teman-teman Masuk nggak nih suara hujannya Ke voiceover aku Karena ini tuh aku dubbing jam 3 sore ini ya teman-teman Dan hujan di rumah aku tuh Lagi-lagi deres Alhamdulillah Allahumma soyiban nafian ya teman-teman Semoga hujan ini hujan yang bermanfaat Dan membawa berkah Amin Oke tadi udah selesai Aku tumis si telur dan sawi putihnya Lanjut aku masukin nasinya Itu tadi ada sisaan nasi dingin Yang dimangkuk kecil Terus aku gabungin aja Dengan nasi yang udah maten Terus itu juga Aku tambahin kecap Kecapnya tuh udah tinggal sedikit banget ya teman-teman Karena beberapa hari ini Aku tuh makan nasi putih aja tuh Aku campurin dengan kecap ya teman-teman Karena aku udah nggak bisa lagi Makan yang terlalu pedes Nggak tau Sejak aku ngerasa kemarin Tenggorokanku Pas nelen itu kayak ada luka dan pedih gitu Jadinya aku makan Nasi putih pun aku kasihin kecap Kayak enak kecil gitu ya teman-teman Nggak apa-apa Tapi aku suka Yang penting Aku makannya nyaman Dan tenggorokanku sekarang Alhamdulillah Udah bisa nelen lagi dan normal Nggak sakit lagi Dan nggak pedih lagi Tadi juga aku ambil Royco di kulkas ya teman-teman Yang rasa sapi Karena aku tanggung banget Kalau mau beli kaldu jamur Kepalangan habisin dulu Yang Royco ini Nanti baru aku beli lagi kaldu jamur Oke itu udah selesai Aku tambahin semua bumbu-bumbunya Dan ini lanjut aku aduk-aduk lagi Dan Alhamdulillah Sarapan kami pagi ini tuh udah selesai Cukup dengan nasi goreng Sawi putih Plus telur Dengan sedikit kecap Warnanya nggak terlalu hitam gitu ya teman-teman Alhamdulillah Dan tadi tuh porsi untuk suami Yang paling banyak Beda ya Dan ini tuh punya aku Lanjut juga disini Aku mau bikin teh hangatnya ya teman-teman Karena tiap pagi itu suami Minumnya teh hangat gini Dan aku tuh jarang banget Minum teh Aku lebih suka minum air putih aja Bangun tidur Tengah malam Kebangun pun juga Aku cuma minum air putih Menurutku lebih Sehat aja ya teman-teman Dan aku tuh dari dulu Emang penyuka minum Maksudnya Banyakan minum Aku daripada makan Kayak gitu Orangnya tuh hausan mulu Alhamdulillah Ini dia menu sarapan kami pagi ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman Lanjut Setelah sarapan Aku cuci-cuci piring sedikit Nah kan gak banyak ya teman-teman Karena subuh tadi tuh Udah aku cuciin dulu Sisaan makan semalam Dan kemarin sore Jadi ini tuh bekas sarapan aja Kayaknya gak terlalu banyak ya teman-teman Aku cucinya Oh ya aku lupa Sapa teman-teman semua Sebelum videonya lebih lanjut lagi Hai teman-temanku semuanya Bunda-bunda Mami-mami Apa kabarnya hari ini Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Jika ada yang lagi sakit Atau gak enak badan gitu Aku doain Semoga lekas sembuh ya Banyak-banyak istirahat Dan semoga Allah Angkat penyakitnya Tanpa meninggalkan Rasa sakit sedikit pun Dan untuk teman-teman Sekarang ini tuh lagi Musim hujan ya Kalau di daerahku Terus Kalau paginya tuh cerah Dan siang hari tuh hujan Sekarang pun aku dabing Lagi hujan Deres banget ya teman-teman Jadi Mesti kita Pandai-pandai Untuk jaga kesehatan ya teman-teman Jangan lupa Minum vitamin Makan yang teratur Tidur yang teratur Dan yang paling penting itu Jangan pernah Atau jangan terlalu sering Untuk begadang Tiap malam Karena itu tuh Beneran gak bagus banget ya teman-teman Untuk kesehatan kita Oke Balik lagi ke videonya Tadi tuh aku juga Udah ngeluarin Sambal merah Yang ada di kulkas ya teman-teman Dan aku juga Ngeluarin sayap ayam Masih ada satu pack lagi Dan itu tuh Mau aku masak Dan kalau untuk sambal merahnya Aku mau habisin Yang stock hari ini dulu Untuk besok aku baru bikin yang baru Dan ini aku lanjut juga Untuk angkat-angkat jemuran ya teman-teman Cuciannya kemarin pagi Dan angkatnya keesokannya lagi ya teman-teman Karena emang gak bisa angkat di sore hari Karena disini tuh Hampir setiap hari Sorenya tuh hujan ya teman-teman Mulai jam setengah duaan Pokoknya siang Lewat dari azan zuhur itu Pasti mendung dan hujan deres Oke tadi udah selesai Aku angkatin jemurannya Sekarang aku mau lanjut lagi masak ya teman-teman Ini aku mau masukin dulu Bawang putih dan bawang merahnya Aku mau tumis-tumis Dan ini aku mau masak Tumis buncis campur tempe ya teman-teman Tempenya sedikit aja Sebagai tambahan aja Supaya gak polos-polos banget Dan ini tuh juga Aku masaknya Aku tambahin gula sedikit ya teman-teman Biar rasanya tuh lebih enak gitu Lebih gurih Karena kalau gak pake gula tuh Emang dominan ke asin ya teman-teman Tapi gak apa-apa Ini karena emang buncis tuh Ada manis-manisnya Jadi aku tambahin sedikit gula Untuk penyeimbang rasanya Ini juga aku tambahin dengan air ya teman-teman Karena emang Kalau masak sayur Aku tuh Agak dibanyakin kuahnya gitu Karena emang suami suka makan tuh Kalau ada kuah-kuahnya Gak kering-kering banget ya teman-teman Terus itu juga tadi Udah aku tambahin dengan garam Terus aku juga tambahin dengan rohiko rasa sapi Juga aku tambahin dengan sedikit merica Atau ladaku ya teman-teman Nah terakhir itu tadi Aku tambahin seujung sendok gula gitu Terus aku aduk-aduk Dan aku cicip rasanya Alhamdulillah pas dan enak Lanjut aja Aku salin ke mangkok Tapi gak kerikot ya teman-teman Ini aku lanjut lagi Untuk marinasi si ayamnya Itu tadi itu sebelumnya Udah aku rendem Dengan tepung yang basah gitu ya teman-teman Aku pakenya tepung sanjiku gini Yang ayam goreng Dan tadi tuh aku balurin ke yang kering Terus aku balurin lagi ke yang basah Sampai 2 kali gitu ya teman-teman Biar lebih kerasa gitu bumbunya Dan ini udah aku panasin minyak Minyak udah panas Terus aku lanjut masukin aja si ayamnya Oh iya teman-teman Hari ini masak apa? Boleh ya teman-teman Tulis di kolom komentar Alhamdulillah Untuk ayamnya ini udah mateng ya teman-teman Udah mateng semua merata Udah coklat gitu Tinggal aku angkat aja Ke mangkok Atau ke piring sajinya Dan ini tuh Rasanya enak banget ya teman-teman Suamiku tuh sampe nagih banget Paling suka Katanya kalo dibikinin ayam tepung gini Padahal Masakan simpel ya teman-teman Tapi sesekali Enak sih emang menurutku Karena kriuk gitu Gak kalah sama ayam-ayam Yang udah bermerek Sudah terkenal di luaran sana ya teman-teman Ini tuh ayam-ayam ala KFC gitu Menurutku Dan ini dia Menu makan siang kami hari ini ya teman-teman Ada sambal merah Sisaan kemarin itu tinggal sedikit Ada ayam sayap goreng tepung Dan ada tumis buncis Plus tempe Alhamdulillah Lanjut lagi kegiatan selanjutnya Ini tuh setelah sholat zuhur ya teman-teman Teman-teman siang Ini tuh aku record Bener-bener di hari Jumat ini Dan kedatangan paket Ini tuh aku pesen Daster rumahan ya teman-teman Ini khusus dipake Untuk di dalam rumah Ini tuh motifnya cantik-cantik banget Kalo teman-teman Ada yang mau samaan kayak aku Linknya udah aku taro Di description box ku ya teman-teman Teman-teman bisa cek Dan liat-liat Ini tuh juga gak mahal Dan menurutku ramah di kantong gitu ya teman-teman Satu piece nya itu cuma 50 ribu Worth it sih menurutku Bahannya gak terlalu tebel Gak terlalu tipis Nyaman lah buat dipake sehari-hari di rumah Ini tuh juga di bagian dada Terdapat busui friendly gitu ya teman-teman Atau kancing Jika ibu-ibu yang udah menyusui Ini tuh gampang banget Tinggal dibuka kancingnya aja gitu Dan ini tuh juga bahannya lembut ya teman-teman Adem gitu Kali lagi ini tuh aku pakenya Khusus untuk dinas ya teman-teman Alias baju rumahanku Kalo gak record ya Pakaian ku di rumah tuh sehari-hari ya Kayak gini ya teman-teman Kimono dress gini Atau daster kekinian Dan di bagian lengannya tuh juga Terdapat kayak Motif atau mekar-mekar gitu Dan ini tuh ukurannya all size ya teman-teman Jadi bisa dipake untuk berat badan berapapun Karena di samping kanan dan kirinya itu Terdapat iketan tali gitu ya teman-teman Bisa diikat Sesuaiin dengan bentuk tubuh kita Terus ini tuh yang ketiganya Aku pesen warna ijo army polkadot gitu Ini tuh beneran cakep ya teman-teman Kalo teman-teman penasaran Buruan dong Cek linknya di description box ku Tinggal teman-teman pilih Mana yang teman-teman suka Kemudian check out Oh ya terima kasih ya teman-teman Sudah mengikuti videoku Dari awal sampai akhir Tanpa di skip Jika ada yang belum subscribe Silahkan subscribe aktifkan lonceng ya Wassalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax